Terima kasih, Selin. Waktu yang diberikan pada saya lagi. Mari kita perhatikan topik yang ke-8, baptisan roh kudus. Jadi ada dua topik yang memang bergandengan. Tidak bisa berdiri sendiri-sendiri, yaitu baptisan roh kudus dan kepenuhan roh kudus. Banyak orang salah paham atau berbicara tentang baptisan dan kepenuhan secara interchangeable. Secara berganti-gantian. Padahal sebenarnya keduanya berdiri sendiri-sendiri, tetapi berhubungan. Bukan bertukaran. Baptisan roh kudus. Pokok baptisan roh kudus masih menjadi tanda tanya besar bagi banyak orang Kristen di Indonesia. Bukan mungkin juga di Malaysia dan di Brunei. Dalam arti, tidak tahu persis. Tidak tahu sebenarnya. Karena memang ini termasuk pokok bahasa yang cukup rumit. Neo-Pentecostal atau gereja-gereja yang beraliran Neo-Pentecostal percaya bahwa baptisan roh kudus ditandai dengan jatuh atau rebah dalam roh kudus, tertawa dalam roh, menangis dalam roh, tidur dalam roh, terbang dalam roh, dan sebagainya. Jadi, sorry, saya tidak berkata benar-salah ya. Ini saya hanya mau sampaikan, pandangan Neo-Pentecostal itu bukan Pentecostal, tapi Pentecostal New atau Neo itu New Pentecostal, yaitu kelompok karismatik ekstrim. Kalau karismatik tidak juga begitu, tapi yang sangat ekstrim. Yang berkata bahwa baptisan roh kudus harus, harus diminta kita. Kita minta dibaptis roh kudus. Padahal dalam Alkitab tidak ada perintah untuk dibaptis roh kudus. Tapi baptisan air wajib. Kalau memberi diri dibaptis dalam nama Bapak, roh kudus itu air. Tapi baptisan roh kudus tidak ada kata perintah. Tidak boleh diminta juga. Baptisan roh kudus tidak boleh diminta. Dan bukan tidak boleh, tidak sesuai lah meminta. Kenapa? Karena itu anuburah Allah yang diberikan cuma-cuma. Cuma-cuma. Nah, pandangan-pandangan yang berkembang, baptisan roh kudus itu dengan lidah-lidah api, dan sebagainya, dan itu disertai dengan mujizat, jatuh dalam roh, rebah dalam roh, tertawa, bahkan tidur dalam roh, dan ngorok dalam roh, menangis dalam roh, tiduran, apa semua lah, terbang dalam roh. Itu yang terlalu ekstrim bagi saya. Dan saya percaya kita sudah paham lah selama ini. Nah, Neo Pentecostal percaya tentang second blessing. Bahwa seseorang tidak cukup, tidak sempurna, kalau dia hanya terima Tuhan Yesus Kristus. Dia harus terima roh kudus. Terima Yesus, not enough. Belum sempurna keselamatan. Supaya sempurna keselamatan, kita harus terima Yesus, setelah engkau terima roh kudus, setelah engkau terima Yesus. Ini pandangan Neo Pentecostal. Selanjutnya, Neo Pentecostal mengharuskan dengan cara memprogram penerimaan roh kudus. Dalam satu ibadah-ibadah tertentu, ayo kita kumpul. Ada acara penerimaan roh kudus. Ada acara pembatasan roh kudus, ayo kita kumpul. Biasanya dipimpin oleh orang-orang yang sudah berkali-kali atau sudah berpengalaman lah, memimpin ibadah penerimaan roh kudus. Apalagi kan setiap tahun kita memperingati hari raya Pentecostal. Dan ada gereja-gereja yang pada peristiwa Pentecostal hari setiap tahun mau meragakan, memperagakan tentang penerimaan roh kudus. Setelah kotbah, ayo semua tutup mata. Kita rasakan kehadiran angin tiup dari roh kudus. Dan terima loh, terima. Terus begitu, terus diterima. Nah, saya tidak mengatakan salah benar. Ini pemandangan ini yang terjadi. Saya hanya mengatakan, apakah ini sesuai? Neo Pentecostal mengharuskan, dan harus-harus-harus ini. Apakah ini sesuai? Bahwa harus berbahasa lidah? Karena tanda-tanda babsyan roh kudus harus berbahasa lidah. Lalu saya tanya, pernahkah Paulus berbahasa lidah? Tadkala dia percaya Tuhan Yesus Kristus? Walaupun pengajarannya ada, aspek-aspek tertentu. Apa artinya? Apakah mutlak namanya karunia? Karunia itu ada pada orang-orang yang diberi karunia oleh Tuhan. Bapak-Ibu yang dikasih Tuhan. Istilah babsyan roh kudus. Tekst Yunani, baptiste seste en pneumati agio. Dalam kisah Rasul Fasal yang ke-11, ayat 16, dan sebagainya. Dan juga ada istilah dalam Matius. Baptiste sei, en pneumati agio. Kata-kata ini kita perhatikan ada baptiste seste. Baptiste seste. Dari kata baptist. Ini dalam bentuk future, indikatif, pasif. Kamu akan dibaptis future, dan dia pasif. Bukan kamu akan membaptis, tidak. Kamu akan dibaptis. Dan ini ada unsur profetis. Karena akan janji babsyan roh kudus yang terjadi pada masa yang akan datang. Kapan? Pentecostal. Jadi ayat-ayat ini, kisah Rasul Matius 3, ayat 11, Markus, Lukas 3, ayat 16, dan sebagainya. Itulah istilah baptisan dalam bentuk profetis. Yaitu future, indikatif, pasif. Kita akan dibaptis. Kita pasif dan kita derima baptisan. Setelah Yohanes membaptis, membicarakan mengenai baptisan air sebagai baptisan pengampunan dosa, Yohanes langsung menyatakan bahwa akan datang roh dan baptisan api. Jadi ada baptisan air, ada baptisan air, api. Matius 3. Baptisan roh kudus adalah berkenaan dengan pencurahan atau pemberian roh kudus pada manusia pilihannya sebagai penggenapan janji Allah. Dan janji Tuhan Yesus Kristus. Janji Allah Bapak ini. Dan Yesus pun menjanjikan akan datang seorang prakletos. Yohanes 14 sampai Yohanes 16. Itu digenapi pada Prisio Pentecostal. Karena tadi bercerah soal janji. Nah, baptisan roh kudus berkenaan dengan pengalaman pertama kali seseorang menjadi percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan itu terjadi pada Prisio Pentecostal. Dan disitulah mereka pertama kali terima Yesus. Petrus, Andreas, Yohanes. Mereka waktu ikut Tuhan, mereka belum sungguh-sungguh ikut Tuhan. Kenapa? Karena konsep mereka, konsep-konsep mereka itu konsep mesianik politik. Jadi, ada mengatakan, kalau engkau memerintah nanti, biarlah aku di sebelah kirimu dan di sebelah kananmu. Pikirannya Raja Yesus adalah Raja politik. Itu yang ada dalam pikiran mereka. Lagi pula dalam kenyataannya, mereka berkali-kali menyangkal Tuhan Yesus. Perbedaan baptisan air dengan baptisan roh itu harus dipahami. Baptisan air itu sakramen. Sedangkan baptisan roh bukan sakramen. Mengapa sakramen? Mengapa baptisan air adalah sakramen? Karena diperintahkan. Sedangkan baptisan roh tidak diperintahkan. Maka tidaklah sakramen, bukan sakramen. Maka tidak boleh mengadakan acara penerimaan roh kudus. Karena tidak, bukan, tidak termasuk sakramen. Bapak-Ibu, kata N. Ini penting. Ada empat pemakaian kata preposisi N. Yaitu N itu di, di tempat. N itu bisa waktu, bisa alat, dan bisa perasaan. Sehingga N itu diterjemahkan dalam. N Christo, dalam Kristus. Lalu juga penemati. N, N, penemati. Pada, sebelumnya, oleh, dan dengan, dan sebagainya. Dalam Matius, dan kisah Rasul, dan Roma. Kata N ini hanya berarti dengan kata dengan. Nah, dalam kaitan dengan roh kudus. Baptisan roh kudus kata N. Dalam dan oleh roh kudus. Bukan itu. Melainkan, kita perhatikan. Itu, katanya, Yesus itu adalah subjek. Maka, Yesus membaptis dengan roh kudus. Dengan baik-baik. Yesus membaptis dengan roh kudus. Jesus Christ as the baptizer. Dia membaptis. Dan roh kudus adalah instrumen baptisan. Nah, kita melangkah kepada pengertian babisan roh. Dalam penjelasan istilah di atas. Maka, baptisan roh kudus adalah pencurahan atau pemberian roh kudus oleh Kristus kepada orang-orang pilihannya. Orang percaya, murid-murid Tuhan. Baptisan dalam roh dan api menggambarkan karya memurnikan. Menyelamatkan sekaligus. Dimulai dari zaman baru. Yaitu zaman keselamatan mesianis yang berlanjut pada masa kini. Karena dulu ada old paradigm. Keselamatan berorientasi pada orang Israel. Dari Israel, oleh Israel, untuk Israel. Tapi kemudian new paradigm. Dari Israel kepada bangsa-bangsa. Termasuk sampai pada kita. Itu artinya. Babisan roh kudus berkenaan dengan pengalaman pertama kali percaya. Seseorang pertama kali dia believe in Jesus Christ. Dia confess his sin, her sin, and dia open his or her heart. And invite Jesus Christ come into her life, her heart and his life, his heart. Lalu mendiami kita. Itulah yang sebenarnya namanya baptisan roh kudus. Bapak Ibu, itu mengerti. Roh kuduslah yang melahir barukan manusia, berdosa, secara yang mati rohani. Roh kudus itulah yang menimbulkan iman yang dikaruniakan dalam diri seseorang. Dan roh itulah yang memampukan orang tersebut bertobat dan percaya. Dari penjelasan ini maka muncul pertanyaan. Apakah murid-murid sebelum peristiwa Pentecosa belum memiliki iman? Jawab saya, pasti belum. Karena mereka konsep mesianis menyangkali Yesus, menjual Yesus. Masa menjual Yesus itu ada roh Allah yang menjual Yesus. Tidak mungkin. Tetapi pada waktu pencuran roh kudus, roh kudus dicurahkan. Mereka dimurnikan, dikuduskan, dibaharui. At the same time, mereka were saved. Mereka diselamatkan. And at the time, pada masa itu, pada waktu itu, sejak saat itulah namanya pembaptisan roh kudus. Orang yang baptisan roh kudus artinya, orang yang pertama kali percaya Yesus, terima Yesus, bertobat, mengaku dosa, dan diselamatkan pada momentum baptis. Itulah nama baptisan roh kudus. Oke, saya pikir lanjut aja. Aspek-aspek baptisan roh kudus. Satu, baptisan roh kudus dalam kisah parasul dimulai dengan aspek keembuatan. Dan diulangi juga, dalam, misalnya, bawa ibu perhatikan, saya punya slide tertutup. Kisah rasul fasal 1 ayat 4 sampai 5, itu aspek nubuatan. Akan datang, kamu tunggu, jangan kemana-mana dulu. Sampai kamu menerima kekuasaan dari yang maha tinggi. Ya, dari yang tempat yang tinggi. Ya, kemarin dahulu bahas itu ya. Lalu, janji pencurahan roh kudus itu adalah diungkapkan bahwa kamu akan menjadi saksiku. Ya, kamu akan menjadi saksiku di Jerusalem, Judea, sampai ke ujung bumi. Itulah, itu masih janji. Kalau roh kudus turun ke atas kamu, kamu akan menjadi gereja yang mendunia. Jerusalem, Judea, Samaria, ujung bumi. Ini masih aspek yang namanya nubuatan. Ya, aspek nubuatan. Jadi, jangan salah mengancam peradukan. Orang bicara babsi yang roh kudus. Bingung. Apakah aspek nubuatan atau aspek sejarah. Atau lalu ada aspek pengajaran. Baptisan roh kudus dimengerti dalam tiga aspek. Aspek nubuatan akan datang. Akan datang, akan dicurahkan roh kudus. Lalu, Tuhan Ispung berkata, kamu jangan kemana-mana tunggu saja sampai kekuasaan yang mahtinggi datang ke atas kalian. Lalu, itu janji. Kemudian digenati pada aspek historis. Yaitu pada Prisio Pentecosa. Saya sudah bahas pada sesi kedua. Yaitu pencurahan roh kudus. Itulah pertama kali roh kudus dicurahkan kepada semua orang percaya. Dan sifatnya permanen. Kemudian juga, dalam kisah Rasul Fasal 11, ayat 15-17. Merupakan ulasan Petrus mengemukakan bahwa Penderimaan roh kudus oleh Cornelius dan keluarganya Sama dengan perisiwa yang dialami oleh mereka. Setelah kala perisiwa Pentecosa. Baptisan roh kudus yang dialami oleh Cornelius Bukanlah hasil pengalaman iman yang mendahul pertobatan. Tetapi, itu bersamaan pertama kali mereka percaya. Mereka mendapatkan Yesus Kristus. Dan mereka memperkenalkan percayaan mereka. Itulah aspek sejarah. Masih juga, yang ketiga aspek, sorry. Aspek, sorry. Ini aspek pengajaran. Saya lupa menggantinya. Saya pikir harus diganti sekarang. Aspek pengajaran. Pengajaran. Karena, sekali lagi, ini bicara didaktik. 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 Aspek pengajaran. Jadi, mengerti Bapak Sanok Kudus dalam tiga aspek. Aspek membuatan, aspek realisasi atau sejarah, lalu aspek pengajaran. Bahwa, Paulus juga mengajarkan tentang Baptisan Rok Kudus. Seperti dalam 1 Korinus versi 12 ayat 13, ayat kunci mengenai pengajaran Rasul Paulus tentang Baptisan Rok Kudus. Bahwa Baptisan Rok Kudus itu untuk semua orang tanpa dibatasi oleh latar belakang apapun. Apakah dia orang Yunani, orang apa, orang Kristen yang belakang, Yahudi, non-Yahudi, dan sebagainya. Lalu, bukan menunjukkan kepada pengalaman setelah bertobat, post-conversion, atau second blessing, tetapi satu kesatuan. Semua orang percaya disatukan dalam satu Baptisan Rok Kudus. Yaitu roh yang satu. Itu maksudnya. Roh yang satu disatukan oleh roh yang satu dalam satu ikatan roh dan tubuh Kristus. Itu arti aspek pengajaran. Nah, pengalaman Baptisan Rok Kudus, ada yang dialami di Samaria, kisah Rasul 8 ayat 5, sampai seterusnya, untuk di kisah para Rasul ya. Banyak orang percaya dibaptis di Samaria melalui penginjil Filipus. Filipus ke Samaria, dan dia melayani di sana berikan Injil, dan banyak orang yang percaya. Perhatikan, para Rasul yang di Yerusalem mendengar berita ini, mengutus Petrus dan Yohanes. Mereka berdua, berdoa dan menumpangkan tangan ke orang Samaria, yang telah percaya dan dibaptis, namun belum menerima roh kudus. Seolah-olah, penerimaan roh kudus adalah second blessing, daripada penerimaan Yesus Kristus. Tapi perhatikan, setelah di doa mereka menerima roh kudus, jadi, seolah-olah roh kudus diberikan setelah mereka bertobat, atau percaya Tuhan Yesus Kristus, melalui penumpangan tangan. Nah, kejadian ini dijadikan doktrin, oleh sebagian orang, bahwa roh kudus adalah second blessing, sedangkan Yesus adalah first blessing. So, terima Yesus, the first blessing is not enough. Maka kita belum mengalami yang namanya perfect salvation. So, if you want to enjoy, receive perfect salvation, full, maka you must receive the Holy Spirit. That's the meaning of the baptism of the Holy Spirit. Nah, ini pengajaran. Nah, tanggapan saya gini, ini tanggapan saya. Orang Kristen di Samaria baru tahap tertarik dengan pengajaran Filipus. Kenapa? Di sana Simon, tukang sihir, percaya dia dibaptis juga. Coba, si tukang sihir ini dipercaya dibaptis, tapi masih tukang sihir juga. Malahan dia minta menawarkan uang untuk membeli karunai roh kudus. Itu artinya, si Simon ini, belum percaya. Jadi, jangan berpikir bahwa, percaya dulu baru terima roh kudus, seperti mereka. Tidak. Orang Samaria, belum percaya, baru tertarik dengan Filipus, yang kotbannya, ada new, new, new message. Dan di antaranya ada tukang sihir. Yang tertarik bukan pada Injil, tapi pada mujizat. tertariknya pada karunia roh kudus. Itulah kesalahan gereja-gereja berabad-abad, terlalu tertarik pada karunia roh kudus, tapi tidak tertarik dengan roh kudus. Dan tidak tertarik dengan firman yang kudus. Mereka baru dalam tarap mendengar firman Tuhan, kemungkinan mereka percaya pada waktu Filipus, karena sebenarnya rasa takjub, melihat mujizat tanda ajaib, seperti yang ditulis dalam ayat 13. Banyak mujizat yang dibuat oleh Tuhan, melalui Filipus. So, mereka interested. Mereka tertarik. Tapi mereka sebenarnya belum percaya. Namun saat itu, si Filipus cepat-cepat membaptis. Seolah-olah mereka sudah percaya. Tapi ternyata memang belum. Namun, waktu Petrus dan Yohanes datang, barulah terjadi percaya sungguh-sungguh. Sehingga mereka menerima roh kudus. Itu artinya. Nah, maka mari kita perhatikan ya. Lalu juga ada pengalaman di Ephesus. Ya. Kisah Rasul Fasa 19, Ayat 1-7. Kondisi orang Kristen di Ephesus, menurut John Stout, agaknya mereka bukan orang Kristen sungguh. Donald Guthrie berpendapat bahwa, boleh jadi orang-orang itu menganggap diri Kristen. Nah, jadi, seperti pertanyaan Pastor, Ibu Pastor, bagaimana dengan mereka yang dulunya sudah ikut Tuhan, sungguh-sungguh, sudah penuh roh kudus, tapi kemudian mundur. Saya jawab dua kemungkinan. Ya, boleh jadi betul. Mereka dulu sungguh-sungguh, tapi mereka karena tidak menjaga, tidak ketat, tidak disipin rohani, lalai, mulai malas, malas ke gereja, mulai menyimpan dosa, tidak ada penyelesaian dosa itu juga, akhirnya mulai menjadi kering. Tidak ketika pencobaan datang, mereka mundur. Tapi, saya yakin, roh kudus tetap ada pada mereka, hanya diam pasif, karena tidak dianggap. Namun, satu saat, ya, setelah kudus, kadang-kadang juga mengizinkan masalah menimpa kita, supaya kita ingat Tuhan, dan roh kudus mulai bekerja, yang mengingatkan firman Tuhan. Nah, maka banyak orang yang dulu mundur, mundur, tapi roh kudus ada pada mereka terus. Ya, roh kudus ingat tidak memaksa, dan roh kudus kembali, menghidupkan firman. Dia mulai nangis, dia mulai ingat papa mamanya, dia mulai ingat keluarganya, dia mulai ingat gereja, oh, saya sudah tinggalkan 20 tahun, tapi aku rindu, aku tahu, ini, ini. Tapi ada yang memang, dia hanya pura-pura kristian, seperti Donald Guthrie, menganggap diri kristian, menganggap terima roh kudus, menganggap di babsi roh kudus, atau jawaban John Stott, mereka bukan kristian sungguh-sungguh. Nah, pada waktu, kisah 119, ada pelayanan, dan terjadi, baru terjadi, kemudian, orang bertoba sungguh-sungguh, dan terima roh kudus. Terima, Yesus sama dengan terima roh kudus. Bapak, Ibu, orang kristian level, belum menjadi percaya, dan, karena mereka hanya menerima, babsi Yohanes juga. Lalu, di saat yang sama, mereka dibaptis dengan roh kudus, barulah sungguh-sungguh percaya. Maka, maka, ini bukanlah, second blessing. Tapi, ketika mereka percaya pada Kristus, menerima Kristus ke dalam hati mereka, dan juga, pada saat yang sama, mereka menerima roh kudus. Itu yang kita panggil, baptisasi roh kudus. Dan juga, ada pengalaman, saya pikir ini terus saja, nanti, makna yang terakhir, makna, baptisan roh kudus. Apa maknanya? Satu, bukan kelahiran baru, regeneration, bukan juga pengurapan. Baptisan roh kudus, bukan dalam pengertian pengurapan, karena kelahiran baru, terjadi secara simultan, dengan baptisan roh kudus. Kelahiran baru, menerima Kristus, dalam hati diselamatkan, dan saat yang sama, dibaptis oleh roh kudus, dalam rangka penempatan orang Kristen, dalam Kristus. Baptisan roh kudus, adalah, baptisan ke dalam tubuh Kristus, menjadi, masuk dalam komunitas, orang-orang kudus, yang oleh roh kudus. Itu makna. Yang berikut, menjaga semua orang percaya, satu, secara universal. Jadi, seperti di Pintok, Prisip Pintokosa, yang datang dari banyak negara, yang kumpul di Yerusalem, dari Mesir, dari Roma, dari Kapodikia, Mesopotamia, Elam, Arab, datang. Itu apa artinya? Roh kudus, tidak hanya dimonopoli, orang-orang tertentu, tetapi bersifat universal. Sifatnya universal. Tidak ada, roh kudus tidak pilih kasih. Dengar baik-baik. Roh kudus tidak pilih kasih. Roh kudus tidak hanya untuk orang-orang tertentu, yang melakukan A, B, C, D, E, F, G. Tidak. Dan, baptisan roh kudus, adalah baptisan ke dalam Kristus. Yaitu, mengakibatkan perubahan posisi, dari status lama, manusia lama, menjadi manusia baru dalam Kristus, karena dibaharuhi roh kudus. Baptisan ke dalam kematian, kebangkitan, kenaikan Kristus, itu baptisan perubahan, kemenangan orang percaya, dan yang ditulis dalam Roma Fasal 6, ayat 3-10. Baptisan kemenangan atas dosa. Karena kita dibaptis dalam Kristus, artinya, mati bersama Kristus, dan juga, disalibkan bersama Kristus, mati bersama Kristus, kemudian, dikuburkan bersama Kristus, bangkit. Satu posisi baru. Karena ini semua dikerjakan oleh roh kudus, yang mengaplikasikan karya Kristus. Enam buah baptisan. Buah. Saya tidak menyebutnya akibat. Akibat saya ganti fruits. Buah. Yaitu, penyatuan yang baru. Dulu kita, kita di luar tubuh Kristus. Sekarang kita menjadi anggota tubuh Kristus. Nyuh. Kita disatukan dalam satu kawanan umat ala yang baru. Lalu kita menjadi, memiliki posisi yang baru. Kita dulu Adam yang lama, tapi percaya Yesus oleh roh kudus, menjadi Adam yang baru. Kita percaya, dan kita percaya pada Adam yang baru. Ada posisi yang baru. Kemudian nampak pada pola pikir yang baru. Orang yang telah dibapis oleh roh kudus, hidupnya berubah. Pola pikirnya cara baru. Dan gaya hidupnya pun baru. Semua baru. Bukan aku lagi yang hidup, tapi Kristus hidup dengan aku. Itu roh kudus yang mendiami setiap orang percaya. Nah, penutup. Roh kuduslah yang melahir barukan oleh pendosa yang telah mati secara rohani, total, mengharungkan iman, dan dia memampukan orang percaya, orang berdosa itu bertobat, dan mengaku Yesus. Percaya pada Yesus. Itu semua karya roh kudus. Penerimaan roh kudus, kelahiran baru, yang terjadi secara simultan, dialami oleh setiap orang percaya, hanya sekali untuk selamanya. Tidak diulang. Penerimaan roh kudus bukanlah langkah kedua. Bukan second blessing. Bukan setelah percayaan. Tetapi penerimaan roh kudus itu adalah penerimaan Tuhan Yesus. Anda mendapatkan Kristus, Anda mendapatkan Tuhan. Penerimaan roh kudus adalah inisiatif dan pekerjaan Allah. Tidak diprogram, tidak dipaksakan. Karena itu sekali lagi, baptisan tidak boleh diminta. Mau diminta juga tidak pantas. Karena itu diberi cuma-cuma. Sama dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus diberikan bukan hasil permintaan kita. Tapi diberikan oleh Allah. Atas inisiatif Allah. Demikian pula halnya, baptisan roh kudus diberikan cuma-cuma oleh kehendak inisiatif Allah dan cara kerja Allah. Tanpa diminta. Nah, dia nanti berbeda dengan kepenuhan roh kudus. Nanti kita bahas setelah ini. Ini dulu sajian saya mengenai baptisan roh kudus.